Terima kasih. Tanpa batas dimanapun berada teman-teman, dan kali ini kita kedatangan seorang pakar nih, ya Bang Irwan, Bang Irwan Dewanto. Apa kabar Pak Irwan? Baik Bang, Alhamdulillah sudah diundang. Ya Alhamdulillah, gimana kantor? Masih buka atau setengah-setengah? Yang operations masih masuk, karena kita termasuk yang diizinkan oleh pemerintah. Kalau yang kantor full WFH Bang. Jadi Pak Irwan sudah full WFH nih? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini Jakarta atau Jogja ini? Atau mana? Si Bubur Bang, bukan dua-duanya. Iya, iya, iya. Ini temanya menarik sekali nih, millenials, millenials. Kata yang paling, mungkin salah satu kata paling populer di pencarian Google. Bang Irwan, ini kira-kira dari penampakan kayaknya masih millenial juga ini? Ini berusaha menyesuaikan Bang, walaupun mungkin tampang kolonial, tapi penampilan harus millenial. Iya, iya, iya. Ya buat teman-teman para millenials ya, saya nggak mau manggil adik-adik nih, ntar kiranya ada strata nih. Buat teman-teman millenials ya, selamat datang dalam tayangan ini. Nanti saksikan Coach Irwan, banyak panggilannya, Bang Irwan, Pak Irwan, Coach Irwan akan memandu kita bagaimana kita para millenial sukses di dunia kerja. Dan juga para pengusaha, para pengusaha, para owner, para direktur, bagaimana mengelola millenials di tempat kerjanya. Itu kira-kira topik itu, topik kita pagi ini itu ya, Wan, ya? Betul, betul, Bang. Ya, kenapa Irwan suka banget sama topik millenial nih? Ada dua hal sebenarnya Bang, kalau saya boleh share. Yang pertama, memang sejak dari 2015, sorry 2012, di kantor saya yang lama sebelum ini, itu kita sudah sadar bahwa baby boomers gen X itu akan segera habis gitu. Karena waktu itu sudah proporsinya sudah 75% millenial yang ada di kantor. Jadi yang namanya kita meng-embrace millenials, membuat mereka betah, dealing with them supaya bisa produktif, lalu suksesi kepemimpinan yang penting, itu harus segera dilakukan. Itu yang waktu itu dorongan pertama, itu kenapa terus saya banyak ikut seminar, baca buku, baca literatur soal millenials gitu. Jadi dari dunia kerja, yang kedua sih ya memang lebih ke takdirnya Allah ya Bang, memang harus dealing with millenials at home juga. Jadi harus banyak belajar mengenai millenials. Iya, 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 iya. Wah, jadi terlatih dong ya, ada millenials at home kan? Insya Allah Bang, insya Allah. Iya, apa kabar Mbak Rizka yang pastinya sudah monitor nih? Sudah kakain online dia Bang. Oh gitu? Ada ya kakain online ya? Betul, ini karena pandemi ini, Alhamdulillah kakain ini buat online gitu. Iya, iya, iya. Saya juga luar biasa, kemarin kaget tuh anak saya, apa namanya, edutor, edutrip. Kamu besok ngapain deh, edutrip. Hah, edutrip, kan gak boleh kita kakain, edutrip online. Gimana caranya edutrip online? Kita harus kreatif ini Bang, kayak gini Bang. Banyak inovasi ini. Betul, betul, betul. Oke, ya saya perkenalkan sedikit, inilah Pak Irwan ya. Nah, jadi bagi yang baru bergabung, kita akan membahas tentang Millenials at World. Nah, ini Pak Irwan, ini kita kenal sebagai career coach juga, certified coach. Dan kita bisa bertanya nanti kepada Pak Irwan dengan pengalaman segudang di bidang HR. Dan posisi terakhir beliau sekarang adalah HR Vice President di Taku Group. Ya. Silakan untuk mempersiapkan pertanyaan, tanggapan atau apapun yang nanti sekiranya kita bisa manfaat untuk didiskusikan bersama-sama. Ya, nah ini yang tadi saya sebut nih, Pak Irwan ini juga punya Millenials at Home. Bersama keluarga nih fotonya. Oke, Pak Irwan, mungkin sebelum sambil menunggu teman-teman bergabung ya, boleh sedikit ini dong cerita pengalaman di SR itu emang dari sejak awal, emang punya karir goal seperti itu atau gimana dulu tuh? Dulu itu berawal dari kuliah ya, Bang. Kuliah itu kan saya senang organisasi, kebetulan kuliahnya juga di psikologi. Saya ngambil peminatannya di psikologi industri dan organisasi. Nah, itu memang sebagai seorang yang bukan anak siapa-siapa harus survive, kan salah satunya pilihan kerja kantoran. Nah, menurut saya kerja kantoran yang paling make sense waktu itu ya di HR, karena HR itu butuh lulusan psikologi, sementara lulusan psikologi cowok itu sedikit gitu. Kayak angkatan saya dulu 120 orang, cowoknya cuma 20. Padahal dunia kerja itu, waktu itu ya, belum sediverse sekarang, masih banyak butuh cowok, karena bisa disuruh kemana-mana, jam kerjanya nggak terbatas gitu. Nah, sehingga saya waktu itu milih HR, dan Alhamdulillah senang, enjoy, sampai sekarang, karena ketemunya orang, harus banyak belajar. Sebenarnya sama kayak sales, Bang, Dedy. Kalau sales itu jualan produk, kalau HR itu jualan program ke stakeholders. Jadi, Alhamdulillah enjoy sampai sekarang, Bang. Udah perlanjur nih sampai sekarang. Iya, iya, iya. Nah, oke, ini saya mau masuk ke materi kita nih, Wan, sebelum kita jauh, sebenarnya milenials itu apa sih, Wan? Milenials, milenials, kita ada yang ngaku milenials, ada yang beneran milenials, tapi sebenarnya milenials itu seperti apa? Ya, jadi berdasarkan beberapa literatur dan buku yang saya baca, juga beberapa seminar, para ahli itu sebenarnya agak beda-beda, Bang, menetapkan garisnya, perbatasannya itu ada yang berbeda, gitu. Cuman saya yang nanti saya tampilkan di sini, itu most likely atau most common inilah ya, agreement amongst experts itu tahun lahirnya seperti apa. Nah, teman-teman bisa lihat, baby boomers atau disebut zoomers oleh Sheryl Kren di bukunya, itu sebenarnya mostly yang lahir tahun sebelum 65, gitu. Kenapa terjadi baby boomers di situ? Karena tentara yang pulang perang dunia kedua, mungkin karena stress release-nya perang, making babies, gitu, Bang, untuk stress release, gitu. Sehingga terjadi boom populasi yang ada di Eropa. Kalau yang di kita kan sama lah ya, habis perang sama Jepang, gitu. Iya, terjadi hal yang sama. Nah, mereka itu karakteristiknya seperti apa? Mereka itu loyalnya ke perusahaan, Bang. Orang-orang yang bekerja, yang lahir sebelum tahun 65 atau baby boomers itu loyal banget sama perusahaan. Jadi, nggak heran kalau dari kerja sampai pensiun, itu nggak pernah pindah, gitu. Terus yang kedua, mereka itu takut ngajak. Jadi, kalau ada orang baru. Kenapa? Karena takut posisinya tergantikan, gitu. Itu karakter kedua. Sedangkan yang ketiga, mereka sangat suka face-to-face, gitu. Mereka itu kalau bisa, telpon aja nggak mau. Pengennya ketemu muka. Nah, itu karakter-karakter generasi baby boomers yang lahir sebelum tahun 65. Gen X itu lahir tahun 65 sampai 79. Karakternya itu, kalau tadi baby boomers loyalnya ke perusahaan, gen X itu loyalnya ke manajer, Bang. Jadi, as long as manajernya cocok sama mereka, mereka nggak akan resign, gitu. Tapi, begitu manajernya ganti, atau atasan langsungnya ganti, dan mereka nggak cocok, nah itu mereka mulai galau, tuh. Kalau gen X. Terus, ngeliat temen itu sebagai kompetitor. Jadi, takut bersaing sama temen, takut kalah, cepat naik pangkat, gitu-gitu modelnya. Kenapa? Karena di era ketika gen X ini tumbuh, itu ekonomi belum sebaik sekarang. Jadi, yang namanya lapangan pekerjaan tuh belum sebanyak sekarang, gitu. Sehingga persaingan tuh masih segitunya. Nah, mereka tuh seneng informal relationship, tapi tetap ada authority-nya, gitu. Ngobrol tuh informal, seneng, gitu. Tapi, orang masih harus ngerti, eh, gue bos lu, loh, gitu. Itu kalau gen X, gitu. Nah, komunikasi tools, communication tools, atau sarana komunikasi yang mereka paling favorit, gen X tuh email, Bang. Karena bagi mereka email tuh bisa jadi, nggak dua kali kerja, gitu. Ngomong, terus baru di-formalize email. Langsung aja email, itu kalau gen X. Nah, kalau millennials lah, itu gen Y atau gen Y. Itu sebenarnya, millennials tuh gen Y itu, Bang Deddy. Yang lahir tahun 80 sampai tahun 94. Itu yang definisi millennials tuh itu. Jadi, kalau temen-temen lahirnya tahun 80 sampai 94, boleh ngaku millennials, gitu. Jadi, millennials tuh bukan karena tampang, ya, Bang. Mungkin kalau tampang, mungkin banyak yang masih tampang millennials. Tapi, umurnya gen X atau baby boomers, gitu. Yang lahir tahun 80 sampai 94, itu yang boleh ngaku millennials. Ciri-cirinya seperti apa? Mereka tuh loyalnya ke temen, Bang. Jadi, selama lingkungan kerjanya enak, temen-temennya enak, asik, mereka nggak akan desain. Terus yang kedua, mereka tuh pengen ini, signifikan, pengen terkenal, pengen di-recognize based on kontribusi mereka ke lingkungan. Sedangkan yang terakhir, pengennya chat daripada email atau apalagi face-to-face. Nah, bagi temen-temen, pengusaha, atau orang tua yang punya anak lahir tahun 80 sampai 94, perhatiin deh. Kalau di-telepon, mungkin malah nggak sampai 2 menit ngobrol sama mereka, gitu. Tapi kalau chat, bisa berjam-jam, gitu. Itu karena memang mereka itu lahir sudah di era ada internet, ada sosial media, gitu. Sehingga mereka tuh biasa sama konsep yang namanya instant gratification, kalau katanya Simon Sinek di Youtubenya itu. Posting foto, 2 detik kemudian lihat, udah berapa yang nge-like. Nah, itu namanya instant gratification. Dan itu tuh membuat addiction, membuat kecanduan. Sehingga mereka tuh sangat senang dengan hal-hal yang bersifat cepat dan instant. Therefore, mereka nggak sabaran, termasuk dalam komunikasi itu tadi. Kalau chat kan langsung kelihatan, udah dibaca, belum. Ini kok belum dibalas, kenapa? Nah, itu background-nya kurang lebih tuh, Bang Deddy, kalau saya boleh samurikan. Oke, jadi ini kalau bicara struktur usianya kayak gitu, ya? Betul. Yang sekarang ini ada yang namanya Gen Z, Bang. Yang lahir 95 sampai 2000, 2000-an, 2010 itu Gen Z. Ini baru mau masuk dunia kerja ini. Ya, Gen Z. Tapi kalau lihat tadi, Wan, ada orang-orang yang lahirnya di Gen X. Tapi perilakunya kayak Gen Y. Kayak Bang Ilmi. Banyak, Bang. Ampun, Bang. Saya karena faktor terpaksa harus menyesuaikan. Karena di kantor saya itu, Bang Deddy, sudah 92 persen milenial, Bang. 92 persen milenial. Jadi yang non-milenial tinggal CEO-nya, lalu CEO-nya sama si CEO lainnya udah milenial. Berarti ini ya, maksimum 40 tahun tuh ya, usia di kantor. Betul. Dan whether we like it or not, suksesi harus terjadi, kan, Bang. Karena organisasi yang baik kan ada suksesi. Jadi, baby boomers akan segera habis, Gen X akan segera habis, by nature, gitu. Wan, kalau urusan tech-savvy itu terkait dengan milenial ini juga nggak? Betul. Mereka itu salah satu kelebihannya sangat tech-savvy, gitu. Jadi, saya pernah, Bang, punya anak buah milenial. Saya lagi bikin sebuah konsep, gitu. Kamu bikin konsep ini ya, saya kasih brief, saya kasih waktu seminggu, gitu. Karena persepsi saya, dia ngerjain pakai PowerPoint, Bang Deddy. Terus dia challenge saya, Pak, ngapain seminggu? Saya mah dua hari selesai. Hah? Kamu yakin bikin kayak gini-gini pakai PowerPoint? Nah, bukan PowerPoint, Pak. Saya pakai Canva, gitu. Nah, gitu-gitu loh, ya, Pak. Mereka itu sangat tech-savvy, memang. Kalau saya present sesuatu, mereka nggak mau nyatet. Cetanya, menurut kamu ini nggak penting. Loh, ngapain saya nyatet, Pak? Capek. Pakai cam scanner aja. Nah, jadi mereka itu sangat tech-savvy, gitu. Iya, iya. Jadi tech-savvy, ya. Iya, pantas anak milenial ini cepat banget, ya. Betul, betul, Bang. Karena mereka akar sekali dengan teknologi, dengan teknologi. Betul, betul, betul. Beberapa DNA yang lain, selain tech-savvy, kalau teman-teman juga bisa lihat di screen, mereka itu selalu curious, ya, rasa ingin tahu, ya, Bang Deddy. Jadi kalau sama milenial itu, jangan ngomong pokoknya ini. Nggak bisa mereka kayak gitu, Bang. Mereka harus dijelaskan reason-nya apa, gitu. Karena once mereka dijelaskan reason-nya apa, itu kita nggak perlu ngontrol, Bang. Gimana progresnya? Nggak perlu. Begitu tahu reason-nya apa, mereka akan ngejar ke kita. Pak, saya udah selesai nih. Pak, saya butuh guidance nih. Pak, saya apa? Jadi kita harus invest waktu di depan, Bang. Untuk lebih lama menjelaskan reason-nya. Tapi abis itu kita lebih enak, gitu. Terus Bang Deddy sama para... Ya, Bang, gimana? Terus lanjutin, lanjutin. Ya, itu yang job hopper itu maksud saya, penelitian menunjukkan di lima tahun pertama karirnya, milenial itu berpindah kerja sampai tiga kali, gitu. Jadi para pengusaha, para bos, kayak Bang Deddy, jangan baper kalau ada yang resign. Karena memang di seluruh dunia itu, mereka dalam lima tahun tiga kali pindah kerja. Penelitiannya, gitu, Bang. Saya pernah ada yang dua minggu kerja udah resign, Bang. Mending, Bang. Saya ada yang dua minggu kerja minta promosi, gitu. Tapi ada yang udah, apa namanya, sudah nggak perform, gitu ya, udah kita pinggirkan dan sebagainya, terus tapi nggak resign-resen. Nah, itu mungkin saking enaknya kerja di tempat Bang Deddy, jadi dia takutnya dikerja tempat Bang Deddy. Oke, oke. Terus apa lagi nih, Bang? DNN-nya kayaknya, Bang. Menarik, nih. Yang di pojok kiri bawah itu diversity. Jadi mereka itu adalah angkatan kerja pertama yang sangat tidak diskriminatif, gitu, Bang. Dibandingkan dengan angkatan kerja sebelumnya, kayak Baby Boomers dan Gen X, gitu. Mereka tuh karena sudah dari kecil terexpos internet, Bang. Jadi, biasa kerja multi-kultural, multi-gender, multi-religion, itu sudah biasa, gitu. Dan mereka nyaman dengan itu, gitu. Terus mereka juga pengen balance, kerja keras, tapi juga play hard, work hard, play hard, gitu. Mereka nggak mau tuh kayak Gen X sama Baby Boomers yang terkonsum hidupnya di kerjaan, itu mereka nggak mau. Karena mereka tuh tumbuh dengan menyaksikan Bapak Ibunya kerja tuh sampai pensiun, akhirnya sakit-sakitan, padahal pensiun juga anyway, gitu. Mereka nggak mau melihat mengalami pengalaman Bapak Ibunya kayak gitu lagi, gitu. Jadi mereka tuh pengen, ya kerja, tapi juga bersosialisasi juga, gitu. Terus, nah itu, kita semua harus ngerti bahwa para milenial ini lahir rata-rata di keluarga kecil, nggak kayak Gen X, Bang. Di keluarga kecil, yang Bapak Ibunya kerja, dari kecil tuh dinasehatin, you are the best. you can do anything that you want, gitu. Sehingga mereka tuh sangat berani untuk bertanya, merasa tidak ada boundaries dengan orang tua. Sehingga di kantar juga sama bosnya, mereka kayak gitu. Mereka pengen promosi, mereka minta, gitu. Kayak tadi saya bilang, baru dua minggu kerja, nanya, kapan promosi? Itu kita kira, Bang, apa? Karakteristik DNA-nya mereka. Ya, ini generasi yang orang bilang, generasi ikutau yang kumau. Betul, betul. Kayak iklan. Iya, tapi ini kayak cenderung, ini nggak sih? Ini ada potensi untuk, apa ya namanya, ngelawan, atau itu gimana, Bang? Yang DNA terakhir, terkait dengan DNA yang terakhir. Ngelawan sebenarnya nggak, Bang. Tapi mereka tuh seek for guidance, gitu. Jadi as long as kita itu bisa provide mereka dengan good leaders di organisasi kita, mereka itu akan jadi angkatan kerja terbaik yang pernah kita miliki. Kenapa? Karena mereka tuh nggak matre, gitu. Nggak dikit-dikit duit, nggak dikit-dikit duit, gitu. Tapi memang kita harus invest di depan waktu untuk menjelaskan. Kenapa sih kamu harus melakukan itu? Oke, oke, oke. Iya. Wah, saya dapat insight banget nih. Buat karyawan apa buat anak, Bang? Iya. Dua-duanya. Karena sekarang emang, kalau di kantor, anak saya mulai nyaman, gitu. Karena ada peers dia. Oh, oke. Jadi maksudnya, dia dengan anak saya nggak terlalu jauh. Lebih nyambung ya, Bang? Iya, lebih nyambung. Saya kadang kalau lagi kosong gitu, lagi libur, pengennya magang di kantor, gitu. Karena saya tahu bukan kerjaan magangnya, dia pengen ketemu sama karyawan-karyawan saya yang milenial. Kayaknya sih begitu. Pertanyaannya gitu tadi. Iya, iya, iya. Nah, seberapa progresif sih, Wan? Sekarang nih milenial di dunia kerja, komposisinya makin dominan atau gimana? Betul. Kayak tadi saya bilang, ketika 2012 di kantor saya yang lama, itu masih 50 persenan ya, Bang. Tapi sekarang di kantor saya sekarang itu sudah 92 persen milenial. Jadi, kadang-kadang, dulu saya melakukan, membuka mata para leader yang masih mostly baby boomers, itu saya bilang gini, Bapak Ibu itu berapa tahun lagi pensiun loh, gitu. Terus perusahaan segede ini kalau nggak ada suksesi gimana? Kita sudah stop blaming them, gitu. Biasa rana-anak manja, biasa rana-anak nggak tahu aturan, dasar anak-anak, stop blaming them. Karena secara natural, kita tuh akan nggak ada bentar lagi mereka yang akan jadi leaders, gitu. Jadi, let's start to embrace them, educate them, supaya mereka siap dengan tantangan dunia ini, dan menggantikan kita yang akan segera obsolete, by nature ya, Bang. Karena kan orang nggak tambah muda tiap tahun. Iya, iya, iya. Terus fenomena ini juga, Tuhan, startup-startup tuh foundernya, CEO-nya itu 20-an loh. Betul. Betul, 20-an. Udah jadi CEO, pegang duit segede itu, punya karyawan beribu-ribu itu, kalau mereka tidak digait dengan benar, itu bahaya, Bang. Iya, iya. Oke, nah ini sampai ke pertanyaan ini, Bang. ekspektasi milenial di dunia kerja ini apa sebenarnya? Untuk ke situ, mungkin kita harus ngerti dulu kali, Bang, apa sebenarnya yang mereka mau tuh apa, gitu. Jadi, kalau kita ngomongin ekspektasi ke dunia kerja, kita harus paham yang mereka mau apa, lalu bagaimana menarik mereka masuk, yang ketiga, bagaimana mempertahankan mereka tetap mau bekerja. Kenapa saya bilang itu penting, Bang, Deddy? Karena, kayak zaman kita, Bang. Zaman kita tuh kan, pilihannya mau usaha atau jadi karyawan itu doang, kan? Iya, iya. Nah, sekarang itu mereka pilihan karirnya banyak, loh, Bang. Jadi YouTuber aja kaya, betul nggak? Iya, iya. Kayak Atta Halilintar, gitu kan? Terus sekarang jadi gamer, saya ada kaya, Bang, jadi games. Sekali ngetes game, itu dibayar berapa, gitu. Jadi content creator itu kaya, jadi mempertahankan millennials di dunia kerja itu sulit, gitu. Karena bagi saya, seorang profesional HR, saingannya bukan perusahaan lain, tapi profesi lain, gitu. Nah, makanya ini akan kita bahas, kita mengerti apa yang mereka mau, cara mereka narik ke dunia kerja, sama mempertahankan mereka di dunia kerja. Nah, yang pertama ini, Bang, yang mereka mau apa sih, gitu? Mereka maunya fleksibiliti. Nggak mau kerja pakai dasi, pakai just nine to five, kayak dulu lagi jaman kita, udah nggak laku itu, Bang, Dedy. Kalau kita sebutin itu di awal, pas rekrutmen, mereka nggak akan mau daftar, gitu. Keluar ruangan mereka, gitu. Mereka tuh maunya fleksi time, fleksi place, bisa dari cafe mana kerja, jam kerjanya fleksibel. Yang penting resultnya tercapai, gitu. Lalu mereka itu pengen terekspos ke higher level. Mereka pengen tahu what happens di cockpit, gitu. Kalau kita analogikan direksi itu pilot yang ada di cockpit pesawat, mereka tuh pengen tahu. Makanya di beberapa organisasi yang saya ikuti, saya bikin yang namanya reverse mentoring, Bang, Dedy. Jadi para millenials itu saya langsung coachingkan dengan CEO atau C-level yang lain. Karena ini simbiosis mutualisme. Millenials bisa belajar wisdom, para C-level ini bisa belajar tech saveness, gitu. Terus lalu mereka itu nggak mau buang-buang waktu untuk sesuatu yang nggak ada purpose-nya, gitu. Jadi kalau kita punya perusahaan, visinya cuma pengen cari duit, itu bagi mereka, ah, ngapain kerja di perusahaan kayak gini. Mereka pengen punya sense of purpose yang bagus, gitu, yang mulia. Kenapa kok mereka kerja ini? Mereka juga selalu pengen belajar. Jadi sekarang e-learning itu sangat digemari karena sambil di Busway, di Transjakarta, sambil di MRT, mereka bisa learn, gitu. Bisa masuk e-learning sambil belajar. Itu karena mereka eagerness toolernya lebih tinggi, memang. Karena biasa dari kecil, ada Google kali, Bang, ya. Jadi belajar apa-apa itu cepat. Terus mereka juga pengen make impact. Saya kasih contoh gini. Kalau kita punya staff nih, Bang, millennial, kita suruh fotocopy, gitu ya. Jangan cuma, pokoknya kamu fotocopy, jangan cuma gitu, Bang. Tapi aku jelasin nih, yang kamu fotocopy ini surat promosinya orang, loh. Kalau surat ini nggak sampai ke orang dengan tepat waktunya, dia akan tidak melihat promosi ini sebagai sebuah hal yang membanggakan. Akhirnya useless semua kos yang dikeluarkan perusahaan. Nah, kayak gitu, Bang. Simpelnya, seluruh anak gue fotocopy surat promosi itu kayak gitu, gitu. Atau mendeliver surat promosi itu. Karena begitu mereka tahu, wah ini impact nih, kerjaan gue penting. Itu nggak usah dicek, Bang. Mereka itu salah satu kelebihan mereka dibandingkan angkatan kerja yang lain, kita nggak perlu ngecek. Mereka akan lapor ke kita, gitu. Pak, udah saya ini ya, ini. Nama yang terakhir, ya itu, mereka tuh nggak sabaran, kan, dari kecil, kalau ada apa-apa, kita dulu buka buku ke perpus, mereka lihat Google, gitu. Dari kecil mereka sudah ada sosial media, postingnya, wah kenapa kok yang like sedikit, oh posisi duduknya salah kali, cek lagi, cek lagi. Jadi nggak sabaran, gitu. Nah, semua SOP yang ada di perusahaan kita harus simpel. Jangan ribet, karena millennials itu nggak mau ribet. Itu kurang lebih yang mereka mau, Bang. Bang Deddy. Oke, oke. Terus ini ada konsekuensi nggak nih, bukan konsekuensi sih, apa konsekuensinya lebih ke konsekuensi policy, dari company, dari perusahaan, dari direksi, ketika harus ini, membuat perusahaan itu lebih, profilnya lebih menarik untuk millennial. Kan kita juga, perusahaan nggak mau kan, ketinggalan dari perusahaan-perusahaan lain. Dari di dunia, di labor ini, di dunia kerja, di dunia pekerja, supaya millennial-millenial yang berbakat ini, juga mau gitu. Jadi konsekuensinya, kalau kita tidak membuat perusahaan kita tuh, millennials friendly, kita tidak akan, yang pertama, tidak akan mendapatkan best talent yang ada di market. Karena bagi mereka, ah nggak seksi nih kerja di situ. Yang kedua, kalau kita nggak bisa dapat best talent, kebayang nggak Bang Deddy, suksesi di perusahaan ini Bang Deddy, akan seperti apa, kalau talent-talent yang ada itu bukan kelas satu. Itu sih kurang lebih apa, konsekuensinya Bang Deddy. Iya, ketinggalan kan sama, Ketinggalan, ketinggalan. Iya, Nah, terus jadi pertanyaannya, jadi gimana tuh, meng-attract millennials? Nah, ada beberapa hal yang, yang bisa kita perhatikan, mengenai cara kita, meng-attract mereka ke dunia kerja Bang Deddy ya. Yang pertama, kita harus punya visi, misi, values, dan culture yang, yang seksi bagi mereka. Yang, doing something for good, for the world gitu. Karena, doing something good for the world itu, bagi mereka, penting gitu. Itu kalau mereka itu, reunian Bang, ketemuan Bang, itu mereka tuh, nggak kayak gen X, atau baby boomers, yang dipamerin gaji sama jabatan, yang nggak Bang. Yang mereka omongkan, perusahaan saya tuh, visinya ini loh gitu. Itu karena bagi mereka, penting banget, kita tuh punya visi, misi, values, dan culture yang, yang, yang bermanfaat gitu. Yang seksi bagi mereka. Terus yang kedua, mereka tuh sangat, kayak ini aja Bang, Bang Deddy, sadar nggak bahwa millennials itu, kalau traveling, bukan ke museumnya, dapet info yang penting, tapi foto-foto di depan museumnya, yang penting untuk di-share di sosmed. Kan kayak gitu kan, kalau millennials itu. Nah, di dunia kerja itu, moral-moral sama, kalau dengan mereka traveling gitu. Mereka tuh sangat enjoy experience gitu. Sehingga kita harus mendesain, sebuah program karir, atau program learning, yang bisa membuat mereka tuh, experience, new things, setiap beberapa saat gitu. Itu karena mereka akan breaking itu ke temen-temennya. Eh, gue kemarin di sales loh, belajar jualan. Oh, kemarin gue di pabrik loh, belajar bikin barang. Oh, kemarin gue di marketing loh, bisa bikin ini. Karena mereka tuh sangat enjoy itu gitu. Terus, ini contohnya Bang, saya pertama kali 2019, buka program MT di tempat saya yang sekarang. Itu tuh, buat 10 posisi, yang ngelamar 3.000 orang Bang. Dari ITB, ITS, UI, UGM, PUNPAD, The Big Five lah gitu. Itu karena program MT-nya tuh seksi, dan bagi mereka itu sangat bisa buat breaking gitu. Apa itu Wan? Istilahnya, button-nya yang membuat seksi tadi itu apa di program MT-nya itu? Karena, walaupun nanti mereka let's say, akan jadi seorang profesional di HR gitu ya, tapi selama 30 bulan pertama di karirnya, mereka tuh belajar jualan dulu, belajar bikin barang dulu di pabrik, bikin mengenali konsumen, konsumer insight dulu di marketing gitu. Baru 12 bulan terakhir dari 30 bulan itu, ke HR gitu, itu kalau yang HR Bang ya, yang finance juga kayak gitu. Sehingga mereka itu experience setiap 3 atau 4 bulan itu, pembelajaran yang baru. Itu seksi bagi mereka Bang. Itu seksi bagi mereka. Sekarang gak monoton, gak ngebosenin. Karena poin kedua itu ya, they want to enjoy experience. Betul. Nah, tapi kalau itu tidak dikomunikasi dengan open dan transparan, mereka kan gak tahu, mereka kan bisa aja, hal yang sama mereka persepsikan, wah gue disuruh jualan, ngapain sih orang gue orang finance kok, orang gue orang legal kok, orang gue orang HR kok, ini pasti gue cuma mau di plonco nih. Nah, itu kadang-kadang bisa kayak gitu, backfire kalau gak ada open and honest communication, tapi begitu dijelaskan, guys, we want you to be a future leader loh, gitu. Future leader itu, supaya gak diboongin, harus semuanya harus bisa jualan, harus bisa bikin barang, gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, mereka akan termotivasi Bang, all the way selama 30 bulan itu, sampai mereka jadi manager, gitu. Nah, of course yang terakhir, flexibility itu Bang Deddy. Iya, iya, iya. Oke, Puan, ini ada beberapa komen ya, sekaligus pertanyaan di live chat kita. Siap, siap. Saya bacakan, karena ini langsung nyambung dengan yang disampaikan tadi. Baik, baik. Jadi, Galang, Galang Lufi Tianto, bener gak sih? Ini, ini dosen terganteng Fakultas Psikologi UGM, teman seangkatan saya nih Bang. Oke, ya selamat datang Mas Galang. Nah, pertanyaannya gini Bang, bener gak sih, generasi milenial itu punya kompeten ke organisasi lebih rendah daripada generasi sebelumnya? ini terkait detaining nih berarti Bang. Betul, betul. Iya, gimana Bang itu pertanyaannya? Kalau menurut saya jawabannya tidak benar. Tidak benar. Kenapa persepsi yang muncul itu seperti itu? Karena para leader itu gagal menjelaskan visi, misi, value, dan culture organisasi. Sehingga komitmennya rendah mereka. Tapi kalau itu bisa dijelaskan dengan benar, dan memang visinya itu sangat engaging, ada purpose-nya di situ. Mereka itu akan highly committed Bang. Lebih committed dari angkatan kerja sebelumnya. Iya, kalau gitu gimana dong nih framework supaya kita bisa mempertahankan milenial? Simple sebenarnya, kalau kita mau mempertahankan milenial di tempat kerja gitu Bang. Karena again, tadi saya bilang di awal, saingan kita gak cuma tetangga sebelah atau perusahaan sebelah, tapi juga another career bagi mereka. yang sangat terbuka gitu pilihannya. Iya, betul. Yang pertama, walaupun kita bisa mendesain yang namanya learning process atau career stages dengan sangat menarik, tapi tetap yang namanya job security itu mereka juga harus terpenuhi. Atau hygiene factor Bang Deddy. Jadi yang basic thing saya harus terpenuhi. Jadi yang pertama, ya jangan memberikan mereka remuneration di bawah pasar. Sekarang mereka juga butuh hidup. Mereka butuh keluar dari rumah orang tua mereka. Mereka juga butuh ngontrak apa, ngicil rumah, ngicil mobil gitu. Jadi paling gak job security, lalu stabilitas bisnis gitu, kita bisa jelaskan ke mereka bahwa, kalau lu juga di perusahaan gue, bisnisnya tuh akan sustain loh. Bukan tipe-tipe yang dalam setahun dua tahun akan gulung tikar gitu. Itu tuh yang pertama. Step yang kedua, learning. Again, learning. Selalu buat mereka punya akses terhadap hal yang mereka bisa pelajari. Nah, baik melalui e-learning maupun program coaching yang sophisticated gitu. Makanya tadi exposure ke higher level itu penting Bang. Jadi, kita itu kalau jadi pemimpin, udah gak bisa lagi Bang, gak ngebagiin nomor WA ke mereka gitu. Karena bagi mereka itu penting. at any time mereka gak bisa tidur. Bisa loh Bang, jam 12 malem WA ke kita tuh nanya sesuatu, Pak, kok saya ada kesulitan kayak gini? Tipsnya gimana ya? Itu mereka milenial itu kayak gitu. Itu Bang Deddy gak akan pernah jumpai di generasi-generasi sebelumnya gitu. Nah, itu yang menurut saya itu harus dimanfaatkan dengan kita fleksibel. Kasihlah apa WA kita. Jangan-jangan membuat barriers kita sama mereka. Terus yang kedua, yang ketiga, nah, mereka itu akan bete Bang kalau mereka sudah belajar menitik karir, terus tiba-tiba di atas mereka itu ada orang baru direkrut dari luar gitu. Ini sebenarnya juga beda tipis sama generasi-generasi sebelumnya gitu. Kadang-kadang di organisasi itu kan ada talent akuisisi itu ada 3B ya Bang, apa yang saya pelajari. Bisa buy, buru, sama build. Build itu kalau kita punya program manajemen trainee, karirnya kita bikin gitu ya. Buru itu kalau kita kontrak orang, ekspert untuk bekerja di perusahaan kita selama beberapa waktu gitu, lalu ada alih ilmu. Buy, itu kita beli talent gitu. Nah, mereka itu bete kalau kita kebanyakan buy-nya gitu. Jadi, kalau dari 100% buy-nya 80% itu bete tuh milenial. Kurang lebih itu penjelasan. Nah, terakhir, mereka mau balance. Jadi, balance tuh dalam hal semuanya ya Bang, kerjaan sama keluarga, ngomongin kerjaan sama bercanda, itu balance mereka mau bercanda. Jadi, kalau kita itu leadernya mereka, jangan ngomongin kerja terus. Tapi kadang-kadang tanya, eh kemarin kalian hangout di mana gitu, ngapain gitu. Bisa balance antara, approach-nya tuh selalu balance. Itu sih kira-kira Bang, supaya kita bisa meretain mereka tuh. Terkait yang pertama Tuhan, they want security ya. Security. Mungkin bisa di-elaborate lagi, karena ini ada pertanyaan nih, dari Pak Hendi Widodo ini. Siap, siap. Bang untung kayaknya ini. Bagaimana kedudukan uang bagi milenials? Nah, ini kalau saya langsung terkait apa poin pertama tadi, Wak, terkait security. Nah, gimana? Kalau baby boomers, Gen X, itu bagi kita penting uang tuh, Bang. Mungkin pertanyaan pertama ketika interview tuh, itu. Mereka tanya-tanya, kesebelah gajinya berapa sih gitu. Tapi milenials tuh enggak, Bang. Penting sih, penting. Tapi pertanyaan mereka tuh akan mostly purpose organisasinya apa ya, gitu. Visinya apa ya, gitu. Valuesnya apa ya. Lebih ke situ, gitu. Bukan yang enggak penting, tapi itu bukan pertanyaan pertama mereka, gitu. Oke. Nah, ini saya, ini nih, Bang. Menariknya ada statement dari Ibu Andras, ya. Guru kita ya, Bang. Iya. Ibu Andras nih, Pak, ini. Saya jadi lebih paham mengapa anak-anak saya prioritize spending for traveling walau dengan paket ekonomi. Nah, ini saya masih mengkaitkan dengan security-nya tadi nih. Apa reward jalan-jalan itu akan lebih menarik daripada reward bonus uang. Misalnya nih, saya sebagai pengusaha jadi lari ke sana. Betul. Betul sekali, Bang. Betul sekali. Jadi, tiket pulang-pergi, gitu ya. Terus, ekstra cuti, itu tuh lebih menarik bagi mereka, Bang. Karena mereka ingin mengalami sesuatu. Jadi, sama-sama nih, Bang. Jadi, ngeluarin kos momennya X rupiah, gitu ya. Akan lebih seksi bagi mereka kalau X rupiah itu yang separuh mungkin duit cash, sisanya itu kayak gitu, Bang. More day off, atau apa, tiket berpergian, kemana, gitu. Itu mereka akan ceritain kemana-mana, Bang. Kalau mereka lagi hangout, tempat gue kerja asik loh, gue dapet ini, dapet itu. Padahal, jumlah amountnya itu duitnya sama, gitu. Tapi bagi mereka itu lebih seksi, gitu. Padahal ya itu tadi yang saya bilang di awal, mungkin cuma foto di depannya doang, terus posting. Bagi mereka udah cukup, gitu. Makanya paket ekonomi cukup. Oke, oke. Ya, baik. Saya lanjutin komen nih, Wan. Karena ini nyambung-nyambung nih. Siap, siap. Dari Herman Suradiraja. Ini adik kita nih, Bang. Oh, gitu? Dia masuk di grup HRD-nya Ika Staran. Oh ya, apa kabar, Herman? TN9, kalau nggak salah. Oke. Nah, ini katanya dia dia banget nih, milenial. Ya, ini ada statement dan pertanyaan. Untuk matching dengan what millennials want. Yang masih ada stigma, milenial memiliki mental rapuh dan manja. Disamping banyak kelebihan di milenial tadi. Jadi, itu statement-nya apa ini ya, Bang? Pertanyaannya apa dia? Ya. Ya, ini seperti ini nih. Saya juga, ini. Kayaknya maksudnya gini. Untuk ini nih. Kan masih ada stigma bahwa milenial itu manja, rapuh, gitu. Nah, tapi di sisi lain punya kelebihan-kelebihan tadi, kan? Nah, gimana untuk mematchingkan dengan what millennials want terus yang kita bisa akomodasi di perusahaan? Sebenernya, Bang, mungkin Allah itu kan sudah menciptakan semua itu dengan baik, gitu. Dengan sempurna, gitu. Makanya nanti di beberapa slide selanjutnya itu ada kelebihan gen baby boomers dan gen X, yaitu mereka itu resourceful, gitu. gen baby boomers itu kalau ditanya itu seneng, Bang. Dimintain guidance itu seneng. Padahal millennials itu bukan rapuh atau fragile, tapi mereka itu seek for guidance, gitu. Makanya tadi kalau kita tuh saya nih sebagai HR bisa meng-create sebuah program mentor yang baik sebenernya itu win-win banget. Si gen X atau baby boomers-nya punya channel buat menyalurkan experience. Si millennials ini yang seek for guidance ini dapat, gitu, mentor yang bener-bener bisa meng-guide dia, gitu, sama kayak mereka sama bapak ibunya di rumah. Mereka ini kan lebih banyak nanya dibandingkan kita nanya ke orang tua kita, betul nggak, Bang. Tapi bukan berarti mereka tuh more fragile than us, loh. Enggak. Once mereka tuh punya guidance, punya figure yang mereka anggap bisa meng-guide mereka, mereka tuh angkatan kerja yang paling produktif mungkin yang pernah ada. Iya, nah ini jadi jadi lari ke pertanyaan saya berikutnya, Wan. Bagaimana saya harus deal dengan millennials nih? Kan saya saya perbatasan juga sih millennial. Wess, perbatasan sama mana, Bang? Sama baby boomers, sama-sama. Jadi pertanyaannya how to engage, gitu, dengan millennials ini. Oke. Supaya kita itu bisa engage sama mereka, mereka tidak salah asuhan, mereka bisa menjadi talent di tempat atau di organisasi kita. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bagi para millennials itu social impact itu sangat penting. Sehingga kita harus selalu bisa merilet semua yang kita kerjakan di organisasi, itu impact-nya terhadap skill yang kita apa. Nah, itu yang penting. Itu mereka akan sangat engage, tuh, Bang. Nggak akan tuh mereka job hopper, tiap dua tahun sekali resign tuh nggak, nggak akan. Terus yang kedua, Bang, please, please banget bagi para fresh graduate, kalau Bang Deddy barusan rekrut yang menghandle millennials ini, harus dapet manajer pertama itu orang-orang yang tepat, Bang. Bener-bener coach yang baik, mentor yang baik. They need the right manager, gitu. At least di dua atau tiga tahun pertama karir mereka. karena sama kayak ketika anak kita lahir, golden age-nya itu di situ bagi seorang karyawan, gitu, Bang. Lalu yang ketiga, mereka itu selalu pengen talk about business. Jadi mereka tuh nggak mau detach sama business. Contoh, orang finance, orang HR, orang legal, orang admin, gitu ya. Mereka mau exposure ke akhir level itu karena mereka pengen tahu sebenarnya sopir pesawat ini mau belok kemana sih? Mau terbang kemana sih? Lagi ada badai apa nggak sih? Mereka tuh pengen tahu, gitu. Sehingga update quarterly langsung dari CEO contohnya itu penting, Bang, bagi-bagi mereka, gitu. Karena mereka akan selalu updated. Yang selanjutnya, Bang, yang ini saya terapkan juga di tim saya di kantor, gitu. Any small achievement itu kalau di-celebrate mereka tuh senang. Walaupun mungkin bayar sendiri-sendiri, gitu. Contoh, pulang kantor agak lebih cepat nonton bareng, gitu. Kalau ada premier apa, gitu. Karaoke bareng, main go-kart bareng. Kadang-kadang kita nggak perlu keluar duit, loh, Bang. Mereka bayar sendiri juga nggak apa-apa. Yang penting kebersamaannya itu persepsi bahwa tempat kerja gue dan teman-teman gue itu asik, itu penting banget buat mereka, gitu. Itu yang berikutnya. Lalu, of course, mentoring, seperti yang saya bilang, mentoring itu bisa simbiosis mutualisme, bisa menguntungkan dua arah, kadang-kadang sayangnya orang-orang yang lebih senior di organisasi kita tuh mikirnya cuman buang-buang waktu nih gue jadi mentor, padahal nggak. Itu dua arah, gitu, ini keuntungannya. Lalu, biarkan mereka bersosialisasi, ya, Bang. Sudah nggak jamannya lagi kita tuh men-set layout kerja, komputernya mereka tuh menghadap ke bosnya semua, jadi ketahuan mereka lagi buka Facebook apa, buka Instagram atau nggak. udah nggak jamannya lagi. Biarin mereka tuh melakukan itu, gitu. Yang penting kita set goal-nya apa, result yang harus mereka deliver apa, biarkan mereka tetap bersosialisasi di dunia media. Ini kalau saya, di tempat kerja saya, saya manfaatkan, justru Bang, untuk meng-create employer branding di tempat saya. Jadi, dengan karyawan saya itu bangga menceritakan apa yang terjadi di kehidupannya mereka sehari-hari, itu employer branding perusahaan saya itu naik, gitu. Orang jadi lebih kenal, gitu. Dan gratis ya Bang, gratis. Nggak kayak zaman dulu lagi kita harus advertisement di TV, bayar sekian M untuk 2 detik, 3 detik, itu nggak. Jadi, jadi manager sekarang udah nggak usah ini, nggak usah marah-marah, eh kamu buka, kalau zaman saya dulu kerja awal Bang, kamu buka Friendster ya, gitu. Udah nggak usah kayak gitu lagi, udah biarin aja mereka main Facebook, main Instagram. Yang penting, mereka itu menceritakan kehidupan bekerjanya dengan asik keluar, gitu. Mau foto, kek, mau apa, kek, silahkan aja bikin vlog. Bahkan MTMT saya, Bang, di tempat saya saya sebut clap, clap tepuk tangan itu, change leader acceleration program, itu justru saya suruh bikin vlog, Bang. Kalau kalian ngerasa asik ngeliat mesin di pabrik bikin produk, bikin vlog aja sekalian, viralin, gitu. Saya nggak masalah, gitu. Karena bagi saya itu mengakomodir needs mereka untuk bersosialisasi, di sisi lain itu meningkatkan employer branding perusahaan saya. Itu sih kurang lebih, Bang, Deddy. Oke, oke. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih. Ini dari Seveners nih, Christo. Wes, ya. Ini bos dia, Bang. Dia anak buahnya banyak milenial soalnya. Oh, ya. Tantes nih, cocok pertanyaannya. Jadi gini, Pak Christo nih nanya, sering ada anak muda yang secara umur milenial, tapi pula berpikir lebih ke Gen X. Nah, apa ada faktor lain juga yang bisa mempengaruhi perilaku dan cara berpikir generasi milenial ini? Misalnya, latar belakang pendidikan, atau lingkungan di mana mereka dibesarkan. Betul, jawabannya betul ada, ada kaitannya. Jadi, dari semua literatur, semua seminar, semua buku yang saya baca, itu semuanya ada disclaimer, Bang. Bahwa karakteristik atau profile ini, itu hanya majority, tapi nggak all. Karena pasti ada, kalau kurve normal itu kan ada yang, pencilan-pencilannya kan ada, gitu. Yang dibicarakan ini hanya di kurve atas aja, yang topnya. Tapi selalu ada bagian dari sebuah populasi itu yang di luar normal, itu ada. Contoh, para milenial yang lahir di tahun 881, itu ada julukannya, Bang Deddy, yaitu senil. Senil? Kenapa? Senil. Karena lebih dekat ke Gen X daripada ke milenial, gitu. Makanya, walaupun mereka itu secara tahun itu lahirnya di milenial, tapi pola pikir, perilakunya masuk ke Gen X, itu wajar. Jadi, itu betul sekali yang observasinya Christo tadi. Iya, iya, iya. Nah, ini saya kembali ke pertanyaan yang komen, Irwan, terhadap pertanyaan saya. Jadi, ketika, apa tadi, di perusahaan itu kan nggak hanya milenial, kan? Masih ada Gen X, masih ada Zoomers, atau sudah ada, apa namanya, Gen apa? Z, ya? Gen Z, ya. Nah, Z. Nah, ini gimana melakukan, apa namanya, kolaborasi, membuat mereka bekerja bersama, produktif bersama, gitu, Bang? Hal pertama yang harus dilakukan adalah duduk bareng semua, Bang, bikin town hall atau bikin apa, buat mereka semua ngerti bahwa sudah, apa ya, sudah menjadi sebuah keharusan sekarang di dunia kerja itu ada beberapa generasi, gitu. Itu sudah tidak usah dipertentangkan lagi, yang tua nggak usah nyalahin, yang milenial bilang ini manja, fragile, dan lain, yang milenial nggak usah julukin yang ketua, kolot, kok kaku, gini nggak usah, karena memang, ya ini persoalan yang harus kita hadapi, kita harus hidup koeksis nih, supaya bisa perusahaan ini atau organisasi ini berjalan dengan baik, sehingga harus dibangun mutual understanding amongst generations yang ada di dunia kerja itu, Bang. Nah, mutual understanding itu bisa terjadi kalau apa? Kalau orang itu fokus ke kelebihan, Bang. Nggak fokus ke kekurangan, itu yang pertama. Sama yang kedua, tahu bahwa tujuannya sama nih, pesawat ini mengarah ke satu tujuan yang sama, mau turun ke mana, gitu. Kalau itu semua bisa dikomunikasikan dengan baik atau dikomunikasi dengan proper, mereka akan ngerti bahwa sudah nggak usah dipertentangan lagi, yuk kita saling kolaborasi, yuk kita bersinergi, yuk, supaya pesawat ini bisa take off, landing dengan selamat bareng-bareng. Karena semua berada satu pesawat yang sama, kalau jatuh, jatuh bareng, gitu. Nah, ini beberapa kelebihan yang bisa dimunculkan pada saat kita berkomunikasi tadi. kita jelaskan ke Millenials Gen X itu ada loh kelebihannya, mereka tuh sangat proyek fokus, mereka tuh sangat independen, strategik, mereka tuh friendly loh, walaupun guarded, dan seterusnya. Baby Boomer juga ada loh, kelebihannya yaitu people skill, mereka tuh memiliki people skill yang baik, mereka tuh self-starter, dan selanjutnya. Tapi sama yang tua-tua, kita juga harus kasih pengertian bahwa Millenials tuh kreatif loh, mereka tuh sangat adaptif loh, kalau ada teknologi-teknologi baru, mereka yang, ini mereka bisa ngajarin ke kita loh, gitu. Contoh Slack, kita kerja bareng pakai Slack gitu. Itu pasti Millenials yang ngomong duluan. Nggak mungkin Baby Boomers atau X, padahal Slack itu sangat memudahkan pekerjaan, terutama kalau lagi remote working kayak gini. Nah, kalau hal ini bisa dikomunikasikan, orang tuh tidak lagi mempermasalahkan perbedaannya, Bang Deddy. Sudah mulai fokus ke kelebihan, dan yuk kita bergerak ke tujuan yang sama. Mutual understanding. Oke, jadi pertama mutual understanding. Yes, yes. Ya. Terus setelah itu kan, kalau sudah mutual understanding? Ketika awareness itu sudah terbangun bahwa di satu kapal yang sama ini memang ada beberapa kelompok umur yang berbeda, dan langkah selanjutnya adalah kita, yuk kita leverage strength masing-masing, yuk supaya tujuannya tercapai. Nah, itu kita bisa jelaskan ke mereka. Apa keunggulannya baby boomers yang bisa dimanfaatkan oleh millennials? Mereka tuh sangat hard worker, baby boomers itu. Karena ketika mereka kerja, lapangan pekerjaan itu belum banyak. Sehingga mereka tuh sangat bekerja keras karena takut kehilangan pekerjaan. Mereka sangat task-oriented. Millennials itu kalau disuruh mimpin, suka malu-malu kucing. Baby boomers enggak. Udah saya aja yang pimpin proyeknya. Itu kita manfaatin aja. Kalau ada sebuah proyek, oke yang mimpin baby boomers gitu bang. Itu mereka akan sangat efektif karena sangat result-oriented. Kita juga jelaskan ke mereka, Gen X itu sangat resourceful loh. Kalau kalian mau punya mentor, mentor terbaik itu berhasil dari Gen X gitu. Karena mereka tuh sangat willing to share. Terus mereka tuh sangat adaptif ke semua kolaboratif tech. Mereka juga praktikal. Jadi mereka tuh enggak suka dengan hal-hal yang selalu teoritis tapi enggak jalan. Itu kita manfaatin aja. Karena kalau di sebuah kelompok itu semuanya pengen ngelit kayak baby boomers semua, selesai. Therefore kalau kelompok itu lengkap, ada baby boomers Gen X sama Gen Y itu sangat terbuka ruang untuk bersinergi. Kenapa? once kita stuck, kita bisa tanya Gen Y, eh, lo ada usulan solusi enggak buat ngatasi problem ini? Karena mereka tuh sangat kreatif. Kadang-kadang usulan mereka tuh out of the box gitu bang. Yang baby boomers sama Gen X itu enggak pernah pikirin gitu. Dan kadang-kadang itu bisa mendobrak kesulitan yang waktu itu bikin proyek-proyek itu macet. Jadi itu sih bang Dedy, kalau kita bisa melepaskan strength, justru di setiap task force yang kita miliki, jangan cuma ada satu kelompok umur. Semuanya harus ada. Karena itu akan sangat kolaboratif dan bisa sinergi dengan cantik. Oke, oke. Menarik ya. Jadi mutual understanding berarti penting banget nih sebagai basis. Betul, untuk create awareness habis itu baru memanfaatkan strength masing-masing. Nah, oke. Ini ada pertanyaan nih dari Dokte. Teman-teman coach Tiran juga nih. Siapa-siapa bang? Dokte. Tibu ya? Oh, Tibu, Tibu. Ya, ya, ya. Siap, siap, siap. Ini anaknya udah milenial sebang, by the way. Staff saya anaknya udah milenial ya? Udah milenial semua nih. Ini dua-duanya udah SMA atau kuliah kali. Mirip coach Irwan dong? Punya milenial di rumah. Iya, tapi bukan anak sayangnya bang. Oke. Oke, ini beliau punya pertanyaan seperti ini. Staff saya 99% milenial. Namun sampai saat ini cara kerja mereka tidak mencerminkan gen milenial yang seperti Bang Irwan ceritakan. Apa yang terjadi ini sebenarnya? Di dunia medis itu kita harus paham ya bang bahwa dunia medis itu lebih militer daripada militer. Nah, ini kita harus ngerti bahwa corporate culture itu beda-beda di masing-masing dunia kerja. Sehingga kalau memang tibu itu pengen timnya di kantor itu milenial yang harus punya budaya kerja yang mengakomodir hal itu. Soalnya kalau tidak mereka akan beradaptasi menjadi sesuai dengan budaya yang ada di organisasi itu. Which is kalau di kedokteran saya lebih militer daripada militer. Sehingga mereka itu pasti kreativitinya terkungkung. Yang awalnya pengen nanya banyak komen jadi diem. But again ya, but again nggak semua budaya organisasi itu harus gimana kayak budayanya Gojek atau Tokopedia nggak juga. Kalau di kliniknya Tibu yang lebih banyak menangani kasus-kasus emergency. Kalau kasus masuk jubret harus brainstorming dulu keburu mati orangnya mungkin juga harus disesuaikan juga. ini. Betul, betul, betul. Oke. Nah, itu tadi Irwan sempat bilang kan tentang apa namanya komunikasi. Kalau Zoomers itu pengennya face-to-face. Betul, betul. Kalau Gen X pengennya email. Iya. Terus kalau yang millennials nih Gen Y pengennya dia chat. Infant messenger ya. Betul, betul, betul. Atau dengan berbagai ini software aplikasi saat ini. Nah, gimana nih memanage pertemuan tiga pola komunikasi ini? Menurut saya sama dengan di awal-awal ketika kita create muncul understanding. Semua harus paham, kita harus hidup bareng, koexis. Jadi yang sekarang baby boomers lagi jadi bos, ya jangan maksain harus face-to-face gitu. Karena itu akan membuat para millennials nggak nyaman. Akan membuat para gen X nggak nyaman. Salah satu contohnya adalah ya sudah. Kalau emang lagi nggak bisa meeting face-to-face, diskusinya di chat aja di WhatsApp group atau di Telegram atau pakai platform apapun gitu. Tapi begitu sudah tercapai kesimpulan, si bos ini harus memformalize di email gitu. Atau kalau harus meeting, meeting seperti ini pakai Zoom atau pakai Google Meet hanya untuk membacakan poin-poin kesimpulannya aja gitu. Jadi fleksibilitas di situ yang harus terjadi. si millennialnya juga harus sadar bahwa bos gue itu masih baby boomers loh. Masih masih ada gen X loh sebagai atasan langsung gue. Jadi jangan fokus ke kelemahannya gen, tapi fokus ke bagaimana kita bisa berkolaborasi. Contohnya seperti tadi, brainstorming jangan dipaksain face-to-face. Di WhatsApp group aja gitu. Tapi begitu sudah ada keputusannya formulize di email. Komunikasikan di live meeting seperti ini. gitu kurang lebih bang dari contohnya gitu. Nah ini nih, ini salah satu yang di layar ya. Gen Y won't prefer talking on the phone unless it's important. Betul. Maksudnya kita jangan sering-sering telepon mereka nih ya. Iya. Emang mereka itu akan merasa terintimidasi bang kalau kita telepon. Jangan kan face-to-face ya. Telepon aja akan merasa terintimidasi gitu. Oke, oke, oke. Jadi saya suka harus mengulang. Pantasan pada stress semua nih bang. Mungkin perlu di-survey monkey bang ya kan. Lebih suka mana di-telepon atau di-chat oleh Pak Deddy gitu. Mungkin nanti Bang Deddy bisa tahu jawaban nih. Oke, baik. Gak berasa kita udah satu jam bersama Coach Irwan. Mungkin ini saya satu pertanyaan terakhir ya. sekaligus pertanyaan penutup ini dari Bang Hendi Widodo nih. Apakah biaya untuk menarik milenial, memelihara milenial lebih mahal daripada generasi sebelumnya? Jawabannya tidak. Justru lebih murah. Justru lebih murah. Cuman memang kita harus lebih invest di waktu ya bang. Waktu untuk apa? Yang pertama memikirkan visi, misi, values, dan culture yang seksi buat mereka. Terus yang kedua invest waktu dimenjelaskan itu ke mereka. Karena contoh, saya kasih contoh. Once ini mereka ini buy in, itu mereka gak akan resign bang. Nah, di generasi sebelumnya yang sangat matre, generasi kita ini ya bang, yang gen X baby boomers, itu orang kalau ngerasa kerjaan yang sama di luar, bayarannya lebih tinggi, dia akan resign. Akhirnya kita harus keluar biaya untuk retention bonus. Itu kan lebih mahal jadinya. Karena kalau milenials tuh enggak, once kita invest waktu di depan, komunikasi yang open and honest, tujuan organisasi ini apa, kita mau kemana, value kita buat stakeholders apa, mereka itu akan highly engaged. Jadi jawabannya tidak. Justru tidak lebih mahal kalau menurut saya. Karena milenials adalah generasi keangkatan kerja yang paling tidak matre, kalau menurut saya. Oke. Nah, sorry Wan, ini tadi tidak jadi terakhir ya, karena ini pertanyaan yang menarik juga ini. Dari Kak Listia, ini adik kita juga nih. Ketika nanti milenial sudah mendominasi segala sektor pekerjaan, nah bagaimana atmosfer kerja di area seperti kantor pemerintahan dan TNI Polri, Bang Irwan? ini soalnya dia anggota Persit ini, jadi berkepentingan. Yang menurut saya Bang ya, yang paling berat itu adalah create awareness, itu yang paling berat. Makanya di waktu tahun 2012 saya present ke board of director itu, slide saya, saya mulai dengan demografi karyawan. Slide itu saya gunakan untuk membuka mata para direksi bahwa percuma loh mereka tuh komplain bahwa milenial itu manja gitu. Karena at the end of the day mereka akan obsolete, akan pensiun, yang ganti tuh ya para milenial ini yang pegang duit sekian gede, memimpin karyawan sekian ribu itu yang mereka ini. Jadi stop komplain, start to embrace gitu. Nah itu langkah yang paling berat Bang Deddy. Itu langkah yang paling berat. Yang menurut saya sekarang di kementerian BUMN sudah ada tuh kayak inisiatif-inisiatif program untuk supaya lebih milenial friendly menurut saya sudah ada. Nah yang belum saya belum tahu kebetulan juga sebelum ini saya chat dengan temen di HR di militer itu kayaknya di militer belum ada kayaknya yang setahu saya Bang untuk 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 meng-create awareness bahwa tentara-tentara baru ini sudah milenial semua loh gitu. What do you want gitu. Maksudnya kalau kita gak melakukan sebuah penyesuaian mungkin mereka ini tidak akan bisa relevan lagi karena dunia luar tuh sudah sudah full seperti yang mengakomodir para milenial si militer ini belum gitu. Jadi rasanya langkah kementerian BUMN untuk membuat inisiatif-inisiatif supaya budaya kerja lebih milenial friendly itu menurut saya kalau dilakukan juga di militer akan sangat sangat bagus ya Bang. Oke baik-baik jadi saya lihat tadi satu investasi waktu dalam rangka meng-imbrace ya jadi stop complaining start embracing saya kasih contoh boleh Bang satu simple aja gitu saya pernah diundang direksi salah satu BUMN besar untuk memberikan materi yang sama ke jajaran first line leadership yang mostly masih milenial gitu gini Pak Irwan kita pengen milenial itu engage ya kerja di kita kita pengen mereka tuh nyaman kerja kita oke saya bikin materi terus saya dateng pakai kaos kerah pakai sepatu catch gitu Bang ya terus waktu pagi saya kan dateng satu jam sebelumnya para peserta yang milenial sudah pada dateng gitu nah sebelum 15 menit sebelum dateng itu ada panitianya Bang pegang mic dia bilang adek-adek karena ibu direktur SDM akan membuka sesi dari Pak Irwan ini tolong yang masih pakai kaos diganti dengan batik yang bajunya masih dikeluarkan dimasukkan yang masih pakai sepatu catch diganti sepatu kulit ngerti Pak Stevan dia pengen saya ngomong mengenai membuat milenial itu merasa nyaman tapi ketika trading itu dimulai masih kayak gitu jadi gak nyambung itu pembicaraannya gak biusir ya pakai sepatu catch saya langsung bilang maaf mbak saya gak bawa sepatu kulit saya gak jadi ngasih sesi dong ini terus dia ketawa oke menarik menarik oke baik makasih coach Irwan makasih waktunya makasih ilmunya mungkin kalau boleh masih ada yang mau disampaikan sebagai closing statement nih untuk milenial atau para pengusaha ini buat para pengusaha mari kita segera menyadari bahwa kalau kita pengen bisnis kita sustain mau tidak mau tongkat leadership estafet kepimpinan harus kita alihkan ke mereka mau tidak mau kita harus meng-embrace mereka sudah tidak lagi menyalahkan mereka karena semua karakteristik karakteristik negatif mereka mulailah melihat karakteristik atau profil yang positif atau kelebihan yang mereka miliki buat para milenials jangan frustrasi kalau tidak mendapatkan coach atau mentor yang baik di tempat kerja atau atasan yang baik di tempat kerja sekarang ini dunia sudah borderless sambil kalian tetap bekerja bisa kok cari bantuan di tempat lain yang bisa provide atau membuat kalian itu lebih bisa segera beradaptasi paling gampang baca aja bukunya Seven Habits Stephen Covey yang sudah hampir 20 tahun itu sampai sekarang menurut saya itu masih masih merupakan framework yang paling cepat membantu para fresh graduator untuk bertransisi ke dunia kerja itu aja sih bang terima kasih sudah diundang oke baik terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak dari awal sampai akhir dan juga berpartisipasi dalam live chat kita semoga menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semua selamat melanjutkan ibadah puasa di bulan suci Ramadan kami undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati